Intro Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Iwan F.E.D. di channel Youtube Devangkan Studio Oke, pada pagi hari ini Kami akan melakukan Kegiatan monitoring PPK Di PPS Monitoring Data Pemilih khusus Di Desa-Desa Oke guys, ikuti Jalanan kami Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, selamat datang Oke guys, tujuan pertama kami Adalah PPS Desa Padasari Mas Agus ada ya? Mas Agus pergi Terus? Ini tanya sembahyang Terus yang PPS baru itu? Sembahyang Sampai jumpa di video selanjutnya Bahkan Pak Siapa namanya? Pemilih yang sekarang lagi kita pakai, masuk ke tahapan itu, pendataan. Pendataan pemilih khusus. Pendataan pemilih khusus ini adalah pemilih potensial yang tidak ada dalam PPT AP-22, yang bisa dibalikan dengan orang-orang, bukan? Yang berpilih dari situ. Kemudian ada orang yang belum terdapat di dalam PPT AP-22, tapi dia berpotensi pemilih. Namanya pemilih kelaru. Kalau yang di luar Bandasari, dia didatang di pemilih tambahan. Ini pemilih pindahan. Pindahan? Pindahan? Pindahan. Dia PPTB kan? Itu kan dari kabupaten lain. Nah itu tadi. Kabupaten lain, pokoknya di luar dari Kabupaten. Tapi? Di luar Bandasari. Oh di luar Bandasari. Tapi masih di luar dari Kabupaten. Di luar? Di luar dari Jawa apa? Dilihat di sini berantau? Insinya di luar dari Kabupaten. Maksudnyaortic, kabupaten datang ke sini. Nah. Itu kan otomatiszona. Koiso dari Jawa mau KKU mau dapat keluar dari Kabupaten. Tidaknya Kabupaten. Artinya di luar agaco. Dari sini juga kan. Dule kovies juga. Dule kovies juga. Dule kovies juga. Dule kovies juga. Dulu kovies juga. Dule kovies. Datuk dalam sini. Katepik. tetapi mereka-mereka yang memang sudah terdaftar di DPT daerah dia sendiri jadi dia melaporkan, oh saya mau milih disini bukan, ini kan untuk menampung pemilik yang tidak bisa memiliki ini khusus presiden lah, tempatnya khusus presiden makanya nanti dia kan ada kategorinya nah, kalau dia memang berasal dari Jawa, kan ada hak suara yang dapat digunakan kalau di Jawa dia hanya bisa memilih DPRI dengan presiden kalau masih dalam Kalbar, misalnya dia kabupaten mana? KKU, misalnya Kalbar kan? berarti dia berhak memilih DPR, DPD, DPD, presiden dan DPR itu kalau masih dalam wilayah Kalbar kalau ini hanya kabupaten ke Tampang, ini hanya sampai ke DPR, tidak di Jawa kalau dari Jawa, BFN-nya presiden dan DPR terus orang itu memang benar-benar sudah terdata di dalam DPT KPU 2 bagaimana headsetnya pakai aplikasi KPU? iya ya sudah ada lo aplikasi KPU itu? iya, bisa cek pasang cip sepatunya luar biasa Pak ini bapak waw Oke guys untuk PPS Desa Pandasari sudah kita monitoring, sudah kita kasih penjelasan tentang DPK. Sekarang kita lanjut ke PPS Desa Membuluh Baru. Oke guys, ikuti terus kami ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!